Kenapa saya pegang remote ini? Karena memang ada satu tombol yang bahaya banget di setobok TV digital kalau kalian pecet. Assalamualaikum sahabat digital. Oke, jadi makin banyak nih yang kehilangan siaran TV digitalnya secara dadakan. Jadi, tadinya sudah ada tuh siaran TV digitalnya banyak gitu kan. Tiba-tiba hilang semuanya. Tulisannya itu tidak ada data seperti ini contohnya. Atau tiba-tiba ya cuma tulisan EWS aja gitu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang biasanya pada nyalain anak-anak ya. Ini remote-nya kepencet anak, kepencet bapaknya, kepencet ibunya gitu ya. Jadi, nggak salah sih. Emang bener itu kepencet. Jadi, memang ada satu tombol bahaya banget di remote ini. Nah, kalau misalkan sobat lagi mau nonton TV gitu ya. Tiba-tiba kita ambil remote. Terus kemudian kita nonton, kita nyalain seperti biasa. Kok nggak ada siarannya gitu ya? Terus bingung, ini harus diapain kan? Kan kita nggak tahu ya sebagai orang awam. Kalau misalkan teknisi mungkin bisa scan ulang. Tapi belum tentu loh di scan ulang itu bisa normal. Belum tentu. Karena memang harus disembuhkan di tombol ini juga. Jadi, solusinya gimana? Nah, di sini sobat lihat remote sobat sekarang ya. Jadi, kalau di sini biasanya kita punya 3 contoh remote. Yang memang remote STB itu mirip-mirip seperti ini ya. Jadi, silahkan cari di setiap remote itu beda-beda. Ada yang di pojok kiri atau kanan bawah tulisannya TV garis miring radio. Terus ada juga yang tombolnya itu di bagian paling atas. Itu juga ada biasanya di tanah K tulisannya TV atau radio. Terus ada juga di remote yang kecil seperti ini. Itu tulisannya TV garis miring R. Jadi, singkatan semua karena remote-nya kecil ya. Nggak muat tulisannya. Ada juga di metric atau di apa ya. Saya lupa itu di pojok bawah juga. Itu tulisannya TV. Bukan TV malah. Gambarnya itu kayak gambar TV sama radio. Jadi, bentuknya gambar. Dan gambar TV terus garis miring gambar nada gitu ya. Jadi, maksudnya radio atau suara audio gitu. Nah, sobat tinggal pencet aja TV radio tersebut. Nanti semua siarannya akan kembali tanpa perlu scan ulang. Tanpa perlu reset pabrik. Oke. Jadi, kalau misalkan sobat sudah pencet TV radio ternyata belum keluar juga. Yaudah. Mau nggak mau harus reset pabrik. Itu tinggal pencet aja menu. Pokoknya dicari semua submenunya sampai nemu pengaturan pabrik. Sobat pilih. Biasanya kalau minta password ya isi aja 0, 4 kali. Atau sampai 6 kali. Tergantung jenis receiver-nya. Nanti otomatis akan terinstall ulang lagi tuh. Setoboknya seperti baru. Tapi, ingat ya. Jangan sampai salah pencet tuh kalau perlu yang di remote-nya dicabut aja. Itu kan karet ya. Itu bisa disobek kok. Kalau misalkan cuma dilakban atau ditutup itu tetap bisa kepencet. Tapi kalau udah disobek. Bolong dia ya. Baru bisa dilakban hitam atau apa. Biar nggak masukkan debu gitu maksudnya. Oke. Mungkin sampai disini aja sharing-nya. Jadi, kalau misalkan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Kenapa saya buat video ini. Karena banyak banget yang menghubungi saya. Hanya karena masalah pencet TV radio doang. Oke. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax